Intro Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke hari. Melansir data dari laman Worldometer sehingga selasa 26 Mei 2020 pagi, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 5.582.382 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.361.043 pasien telah sembuh dan 347.563 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 2.873.775 dengan rincian 2.820.608 pasien dengan kondisi ringan dan 53.167 dalam kondisi serius. Dilansir Al Jazeera, kasus kematian harian di Brazil tercatat lebih tinggi dari angka kematian yang sebelumnya dilaporkan Amerika Serikat. Adapun, Brazil mencatat 807 kematian dalam 24 jam, sedangkan Amerika Serikat 620 korban meninggal dunia. Seperti diketahui, Brazil menjadi negara kedua yang paling terdampak di dunia akibat COVID-19 setelah Amerika Serikat. Brazil hingga kini telah melaporkan jumlah kasus sebanyak 374.898, sedangkan Amerika Serikat sebanyak 1,6 juta kasus. Irlandia melaporkan tidak adanya kematian akibat COVID-19 untuk pertama kalinya dalam 9 minggu atau tepatnya sejak 21 Maret lalu. Perdana Menteri Irlandia, Leo Faradkar, menyebut hal ini sebagai tonggak penting dan ini akan menjadi harapan. Pengumuman itu muncul satu minggu setelah Irlandia, yang telah melaporkan 1.606 kematian dari 24.698 kasus positif mulai meredakan tindakan penguncian yang telah dilakukan selama hampir 2 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!